Hubungan Dewi Persik dengan pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar kembali memanas Sebelumnya, Rizky Bilar sempat membuat konten menitip unta kepak RT Uzbekistan diduga menyindir Dewi Persik. Dewi Persik kembali membalas sindiran tersebut dan kembali menyinggung perihal dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Bilar terhadap Lesti Kejora pada 2022 lalu. Kini, Dewi Persik kembali sewot setelah Leslar sebutan penggemar pasangan fenomenal itu yang menyebut honor Dewi Persik lebih kecil dibandingkan dengannya. Hal ini bermula saat Dewi Persik yang membawakan acara bersama Rian Ibram di salah satu stasiun televisi swasta. Dewi Persik kembali mengungkap pernyataan Leslar yang menyebutnya lebih miskin dibandingkan dengan Lesti. Lutuh lebih miskin dari Lesti, butgetnya lutuh lebih dibawah Lesti, kata Dewi Persik dengan nada emosi melansir akun TikTok Indra46. Pedangdut asal Jember Jawa Timur itu kemudian menantang balik fans Leslar untuk membuktikan tudingannya itu. Gue mau tanya, lu ngomongin masalah baget emang lu bisa lihat di situ kontrak-kontraknya artis-artis halaler-laler. Kata Dewi Persik dengan berapi-api. Tak hanya itu juga menyinggung bahwa dirinya tak ingin disebut-sebut sebagai pedangdut nomor satu di Indonesia. Gue tanya gitu loh. Gak usah ngomongin masalah baget. Kita itu juga tidak kepengen dibilang kita itu nomor satu, gak ada kayak begitu, katanya. Sementara itu, Rian Ibram partnernya dalam acara itu juga sempat menenangkan Dewi Persik dan memintanya untuk tak terbawa emosi. Yaudah kamu juga gak usah marah-marah, sahut Rian Ibram. Yang tidak aku suka adalah aku dibilang adalah wanita mojikari, ungkap Dewi Persik. Sontak saja unggahan tersebut langsung menuai banyak komentar. DP sebutannya malah menuai kritikan balik dari netizen. Acara TV seperti acara sendiri, komentar netizen. Ini acara pribadi atau acara umum ya, sindir netizen. Ternyata usia tidak menentukan tingkat kedewasaan seseorang ya, sindir lainnya. Itu teman-teman kerjanya kok bisa betah ya, sindir lainnya. Sebelumnya, Dewi Persik buka suara tanggapi dugaan sindiran yang dilayangkan untuknya. Sindiran ini bermula ketika polemik sapi kurban Dewi Persik dan Pak RT di tempat tinggalnya mencuat. Menanggapi hal tersebut, Dewi mengatakan bahwa tidak level dengan dirinya. Aduh kucing kali batalu ya, gak ada levelnya kucing-kucing sama Dewi Persik beda, tuturnya. Dewi sendiri tidak ingin meladeni siapapun yang pansos padanya. Aku tidak mau berbicara siapapun orang yang mau pansos sama aku, sambungnya. Menurutnya orang lain juga bisa melihat seperti apa yang terjadi. Bukan kapasitas aku tapi kalian bisa buktikan dan lihat orang-orang zolimi aku seperti aku, ujarnya. Sehingga menurutnya hanya tinggal menunggu waktu saja.